Halo Assalamualaikum, saya Wulan, saya adalah Ketua Bidang UMKM dan Ekonomi Keluarga DPN Partai Gelora UMKM Partai Gelora ini mempunyai program yang kita sebut sebagai Yes Trainer Kalau UMKM kamu mau naik kelas, jangan lupa gabung ke Yes Trainer Kami yakin dan berharap Yes Trainer akan bisa menjadi wadah UMKM yang besar Dan bisa berguna bagi Indonesia Dimulai dari serata yang paling kecil yaitu di Indonesia Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kembali lagi dengan saya Yusuf Pak Rijal Panudin Dalam acara seduh seminar edukasi harian Acara ini digagas oleh Bidang UMKM Ekonomi Keluarga Dewan Pimpinan Nasional Partai Gelombang Rakyat Indonesia Dan juga Yes Trainer Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tren bisnis di era industri 4.0 Yang akan dipaparkan oleh Bapak Zakaria Al-Ansori Oke seperti biasa sebelum ke pembahasan kita beralih dahulu ke Ibu Sri Wulandari Atau yang sering kita dengar dengan sebutan Pak Culan untuk memberikan pesan-pesan pembuka sebelum ke inti pembahasan Ibu Sri Wulandari ini merupakan Keputua Bidang UMKM Ekonomi Keluarga Dewan Pimpinan Nasional Partai Gelombang Rakyat Indonesia Dan juga sebagai penggagas Yes Trainer Assalamualaikum Ibu Wuland Waalaikumsalam Bang Yusuf Ya bangga waktu dan tumpah saya persilahkan Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buat semua teman-teman yang ada di webinar seduh Ya yang digagas oleh bidang UMKM dan Ekonomi Keluarga dari Partai Gelora Ya kali ini temanya adalah bisnis di industri Era industri 4.0 yang akan dibawakan oleh Kang Jaka Pantesan saya tuh sama Kang Jaka mukanya gak Apa Mukanya gak kenal gitu Ini kayaknya udah pernah ngisi dia sebenernya Ternyata bener yang kedua ya Hebat Besok nanti yang ketiga, keempat, kelima, sampai yang keberapa Sampai akhir tahun aja Kang Jaka langsung di booking Kalau sibuk banget ini yang satu ini Siap Mentor UMKM certified BNSP Sibuknya minta ampun Jadi harus di booking dari sekarang Terima kasih buat Kang Jaka Sebagai Narsum dan Pemateri Memang betul bahwa Kita sebagai pelaku bisnis Atau yang ingin melakukan bisnis itu harus jeli ya Apa sih trennya bisnis di industri 4.0 Jadi jangan salah bikin usaha Ataupun kalau kita sudah punya usaha Bagaimana kita menjalankan usahanya Di era industri 4.0 ini Karena saya yakin Tidak sedikit Artinya masih banyak Orang-orang yang Belum paham betul Bagaimana nanti era ke depan Ya Sekarang udah metaverse malah Aduh Kami aja Handphone aja Belum ganti Belum smartphone Tau-tau udah metaverse Nah ini gimana kita ngebayangin ya Mari kita simak Dari Kang Jaka yang akan Memaparkan materi malam ini Udah-udahan bermanfaat Dan teman-teman Ajak semua teman-temannya Untuk bergabung di Yespreneur Bahwa Yespreneur ini Selalu mengedepankan Yang namanya pemberdayaan Sesuai dengan Tisi-tisi Ya Yaitu Ingin Memberdayakan Ekonomi Kecil Dimulai dari Keluarga Oke terima kasih Kang Yusuf Oke terima kasih Koculan Atas pesan-pesan Pembukannya Semoga menjadi Motivasi Untuk kita semua Langsung aja Saya beralih lagi Kepada Kang Jaka Dimulai saja Waktu itu tepat Saya persilahkan Kang Jaka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam Rekan-rekan Semoga tentunya Malam ini Rekan-rekan bersama Keluarga Sehat selalu Dan dijauhkan Dari COVID-19 Yang dimana kita Memang masih Berduka ya Di negara yang kita cinta ini Masih di masa pandemi Oke teman-teman Di malam hari ini Kita akan Membahas Trend bisnis Yang memang Saat ini Kita sudah Memasuki Era industri 4.0 Tentunya Disini kita Mesti ada Awareness Atau pengetahuan Trend bisnis ini Bisa membuka Peluang Khususnya Para pelaku UMKM Yang hadir di Zoom Ataupun Nanti yang nonton Di Glora TV Sebenarnya Sebenarnya Trend bisnis Saat ini Apa sih Mungkin Para mentor UMKM Jarang sekali Membahas Trend bisnis ini Karena Memang Masih Bisa dibilang Trend bisnis ini Sedikit ya Yang Berkecimpung Di dalamnya Atau Melakukan Bisnis Di era industri 4.0 Khususnya Di bidang UMKM Nah nanti Kita akan Bahas detail Tentunya Harapannya Teman-teman Disini nanti Mendapat Insight baru Yang Harapan saya Ditangkap Dan diambil Peluangnya Sebelum Kita masuk Agenda Inti Ijinkan Saya Berkenalan Ada Pepatah Atau Istilah Tak Kenal Makata Sayang Tak Kenal Makata Apollo Ini Biografi Saya Kalau Secara Singkat Ada Bisnis Yang Saya Jalani Di bidang Jasa Digital Kreatif Ada Jasa Kudotnet Dan Jasa Pengiriman Yaitu NCS Express Dan Certified Dan Certification Saya Ada Trainer Dan Mentor WMKM BNSP Dan Lain Sebagainya Karya Tulis Saya Baru Satu Yaitu Kerjasan Bil Usaha Why Not Jadi Teman Teman Mungkin Setelah Ini Mau Ada Yang Coaching Saya Pribadi Feel free Silahkan Dicatat Atau Di Screenshot Nomor WA Saya Oke Kita Lanjut Agar Efektivitas Tentunya Dapat Berjalan Dengan Baik Dan Materi Yang Saya Delivery Dapat Teman-teman Tangkap Juga Dengan Baik Harapannya Teman-teman HP-nya Silahkan Di Silent Personal Attack Partisipasi Aktif One Discussion One Time Dan Open Mind Kita Masuk ke Agenda Teman-teman Di sini Tadi kita Sudah Opening Yaitu Agenda Dan Tujuan Yang Kedua Yang Ketiga Ada Materi Dan Yang Keempat Ada Q&A Dan Tentunya Yang Kelima Yaitu Closing Kita Masuk Objektif Atau Tujuan Ada Dua Objektif Yang Akan Saya Berikan Dan Mudah-mudahan Ini Semua Teman-teman Yang Hadir Pada Malam Hari Ini Dapat Menyerap Informasi Dengan Baik Dan Tentunya Di Implementasikan Yang Pertama Yaitu Peserta Memahami Era Industri 4.0 Atau 4.0 Mungkin Teman-teman Di sini Ada Yang Sama Sekali Belum Paham Apa Industri 4.0 Yang Tadi Coach Wulan Singgung Di Awal Boro-boro Handphone Kita Masih Ketinggalan Udah Ada Mau Yang Namanya Metaverse Dan Yang Kedua Atau Terakhir Yaitu Peserta Dapat Mengambil Peluang Dan Berkembang Tentunya Ini Yang Saya Sangat Harapkan Kalau Techland Ketika Saya Coaching UMKM Bersama Saya Itu Techland Maju Bebarengan Jadi Harapannya Kita Bisa Bersama Sama Maju Bersama Sama Oke Teman-teman Di sini Kita Langsung Saja Masuk Ke Introduction Industri 4.0 Apa Industri 4.0 Itu Kang Jaka Tentunya Revolusi Industri 4.0 Ini Secara Simplikasi Saya Artikan Integrasi Antara Sistem Dan Juga Internet Teman-teman Revolusi Industri 4.0 Ini Tentunya Sebelumnya Itu Ada Revolusi Industri Sebelumnya Kalau 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 kita Singkat Seritakan Untuk Revolusi Industri Yang 1.0 Itu Adalah Saat Penemuan Mesin Uap Yang Kedua Itu Produksi Masak Yang Ketiga Adalah Integrasi Sistem Dan Yang Terakhir Revolusi Industri 4.0 Adalah Integrasi Sistem Dan Juga Internet Teman-teman Nah Di sini Teman-teman Bisa Lihat Ada IOT Ada Fintech Dan Ada Sampling Yang Saya Masukkan Disruption Era Atau Kita Biasa Bilangnya Adalah Zaman Yang Ketertinggalan Disitu Ada Contoh Bisnisnya Kita Akan Bahas Satu-satu Teman-teman Step By Step Sekarang Kita Bahas IOT Atau Internet Of Think Apa sih Internet Of Think Itu Kita Bisa Lihat Samplingnya Teman-teman Sebagai Gambaran Ada Google Teman-teman Ada Mbanking Saya Akan Kasih Contoh Seperti Ini Dulu Saat Mungkin Tahun 90-an Ketika Kita Mau Beli Barang Sesuatu Ketika Kita Mau Membayar Itu Pasti Menggunakan Uang Kertas Pasti Kita Membawa Dompet Relevansinya Di Industri For Void Zero Atau Di Era Digital Sekarang Itu Sudah Tergantikan Atau Mulai Tergantikan Ada Yang Namanya Mbanking Teman-teman Bisa Dijadikan Dompet Dan Uang Digital Jadi Pembayaran Yang Dulu Yang Mungkin Secara Manual Di Integrasikan Oleh Sistem Dan Internet Yaitu Dengan Mbanking Pasti Di Sini Teman-teman Juga Biasa Membeli Belanja Di E-commerce Di Toko Online Misalkan Contohnya Di Tokopedia Lajada Bukalapak Sopi Itu Rata-rata Pakai Yang Namanya Mbanking Untuk Transfer Atau Mungkin Sekarang Ada Finansial Teknologi Yang Sudah Berkembang Seperti Dana Ataupun Yang Lain Nah Itu Contoh IOT Dan Kita Masuk Yang Kedua Yaitu FinTech Atau Finansial Teknologi Dulu Kalau Bicara Finansial Itu Kita Relevansinya Pasti Kebang Di Era Digital Sekarang Itu Banyak Sekali Terobosan Terobosan Baru Yang Kita Sebut Yaitu Finansial Teknologi Atau FinTech Disini Samplingnya Saya Bawa Dua Yaitu Dana Dan Santara Tapi Ada Perbedaannya Kalau Dana Biasanya Kita Gunakan Untuk Bertransaksi Bisa Beli Sesuatu Transfer Ataupun Beli Pulsa Sample Sederhananya Dan Lain Sebagainya Itu Hanya Sebagai Alat Transaksi Berbeda Dengan Santara Memang Sama-sama FinTech Tapi Santara Ini Lebih Kepada Urun Dana Bagi Para Pelaku UMKM Nah Disini Peluangnya Khususnya Buat Teman-teman Yang Bisa Dibilang Mau Mengembangkan Usahanya Untuk UMKM Tapi Mentok Dimodal Nah Biasanya Kita Referensinya Selalu Ke bank Minjemnya Ke bank Nah Sekarang Teman-teman Untuk Melakukan Pinjaman Tidak Hanya Di Satu Platform Yaitu Bank Tapi Di FinTech Juga Ada Teman-teman Beberapa Yang Sudah Berkembang Banyak Tapi Yang Sudah Diawasi OJK Setahu Saya Itu Ada Dua Ada Santara Ada Bizar Nah Di Santara Ini Teman-teman Bisa Ambil Peluangnya Dua Bagi Teman-teman Memang Yang Mau Melakukan Pengembangan Usaha Tapi Mentok Dimodal Ke bank Gak Mau Itu Bisa Di Santara Teman-teman Nanti Saya Akan Arahkan Juga Secara Detail Dan Akan Saya Informasikan Santara Ini Lebih Kepada Dana Urun Dana Ketika Teman-teman Ngambil Peluangnya Kesatu Kesatu Itu Yaitu Teman-teman Mau Mengembangkan Usaha Tadi Itu Teman-teman Tinggal Buka Akun Bikin Akun Dan Teman-teman Bisa Melakukan Yang Namanya Urun Dana Itu Nanti Para Saham Orang Yang Akan Untuk Bergabung Di Bisnis Teman-teman Tentunya Dengan Mudah Akan Bergabung Dan Teman-teman Juga Mendapatkan Modal Yang Diharapkan Memang Yang Jadi Notis Disini Teman-teman Harus Berbadan Usaha Nah Yang Kedua Atau Teman-teman Pengen Bermain Saham Nah Ini Yang Saya Lebih Angkatnya Yaitu Di Revolusi Industri Yang Jadi Trend Bisnis Saat Ini Yaitu Main Saham Nah Disantara Ini Ada Dua Untuk Pengembangan Saham Ataupun Main Saham Teman-teman Bagi Teman-teman Memang Mau Mencari Peluang Usaha Apa Lagi Yang Mau saya Kembangkan Mungkin Jadi Resolusi Di Tahun Baru Ini Teman-teman Di Tahun 2022 Teman-teman Bisa Main Sahapan Tentunya Untuk Para Pelaku UMKM Saya Sarankan Mainnya Sana Duduk Memang Kredibilitas Diakui Dan Diawasi Oleh OJK Dan Sudah Terdaftar Nah Sebagai Sampling Yang Lain Ada Disruption Era Ini Adalah Bisnis Yang Termakan Oleh Jamannya Yang Mengembangkan Bisnis Yang Menukin Sebagai Supermarkt Nah Ini Kenapa Pening Gitu Ya Nah Tentunya Karena Semua Bisnis Mau Level UMKM Ataupun Corporate Yang Besar Itu Mesti Yang namanya Kejauh Terhadap Inovasi Mesti Melakukan Inovasi Industri Bisnisnya Sendiri Contohnya Kita Siapa Yang Tidak Tahu Ada Nokia Salah Satu Mungkin Di tahun 90 Sampai 2000 Itu Mendominasi Pasar Dunia Bahkan Ketika Kita Pake Handphone Nokia Itu Udah Keren Banget Ya Teman Temannya Itu Ada Pada Masanya Pada Saat Smartphone Mulai Berkembang Dan Tentunya Nokia Tidak Mau Mengembangkan Ke Arah Smartphone Yang Malah Dia Bangga Dengan Sendian Ini Jadi Apa Namanya Jadi Ini Apa Namanya Pentungan Kita Sebut Pentungan Buat Si Owner Ataupun Top Management Bahwa Ternyata Ketika Kita Tidak Mengikuti Era Industri Itu Sendiri Ya Pada Jamannya Kita Kita Akan Ketinggalan Dan Juga Ada Contoh Yang Lainnya Yaitu Kodak Dan Jaya Nah Di Kodak Ini Ada Cerita Lucunya Teman Teman Saya Akan Bahas Secara Singkat Teman Teman Jadi Kodak Di Tahun 90-an Itu Benar-benar Mendominasi Dia Ada Dua Produk Yang Memang Cukup Dikenal Dan Cukup Ramai Untuk Dibeli Yaitu Pertama Kameranya Dan Yang Kedua Adalah Filmnya Nah Teman-teman Perlu Dipahami Ternyata Kodak Ini Untuk Penjualan Terbesarnya Itu Di Filmnya Teman-teman Dan Yang Lucunya Yang Saya Bilang Lucunya Itu Pertama Kali Yang Menemukan Kamera Digital Adalah Kodak Teman-teman Jadi Ada Teknisi Yang Mempropos Ke Top Manajemennya Di Saat Memang Kamera Digital Yang Ditemukan Tapi Top Manajemen Dari Perusahaan Kodak Ini Sendiri Mengabaikan Yang Artinya Tidak Mengambil Peluang Itu Setelah Beberapa Tahun Kemudian Dia Coba Mengembangkan Tapi Akhirnya Gagal Karena Sudah Jauh Tertinggal Itulah Kenapa Pentingnya Kita Aware Terhadap Revolusi Industri Di Masanya Agar Bisnis Kita Tidak Tergerus Oleh Zaman Atau Disruption Era Seperti Nokia Kodak Dan Giant Apalagi Untuk Di bidang Retail Atau Supermarket Seperti Giant Kedepan Bahkan Saat Ini Itu Ada Smart Retail Memang Resikonya Teman Teman Sebagai Mungkin Ada Yang Bekerja Di Supermarket Dan Yang lain Sebagainya Itu Akan Terjadi Efisiensi Organisasi Nah Ini Berdampak Kenapa Karena Ketika Ada Smart Retail Ini Dikembangkan Itu Secara Otomatik Semua Itu Dilakukan Oleh Sistem Dari Pembayaran Dari Memilih Barang Yang Kita Pesan Gitu Ya Paling Hanya Ada Beberapa Karyawan Sebagai Maintenance Ataupun Security Di Dalam Seperti Itu Nah Mudah-mudahan Pemaparan Secara Singkat Revolusi Industri 4.0 Ini Dapat Membuka Awareness Teman-teman Terhadap Oh Ternyata Ini loh Revolusi Industri Ini Dan Ternyata Saya yang harus Saya lakukan Kepada Bisnis Saya Ini loh Apa Ini loh Kalau ketika Teman-teman WMKM Saat ini Masih Manual Bertransaksinya Manual Ataupun Saat ini Teman-teman Punya Usaha Tapi Tidak Dikaitkan Dengan Internet Tidak Didaftarkan Kepada E-commerce Seperti Tokopedia Lajada Atau Mungkin Tidak Punya Sosial Media Sendiri Ya Untuk Bisnisnya Itu Saya yakin 100% Teman-teman Akan Ketinggalan Zaman Dan Akan Tergerus Oleh Zaman Kita 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 akan Lanjut Ke Trend Bisnis Yaitu Ini Materi Intinya Teman-teman Di 4.0 Sebenarnya Apa Bisnis Yang Memang Harus Saya Jalankan Membuka Sumur Baru Kalau Secara Analoginya Untuk Kita Ambil Sebagai Passive Income Ataupun Pelaku Langsung Oke Kita Lanjut Teman-teman Disini Saya Ada Rekomendasi Tentunya Sebagai Gambaran Saya Tidak Mau Teman-teman Jadi Ambigu Ketika Saya Sudah Sarankan Rekomendasinya Apa Coach Disini Saya Akan Memberikan Dua Rekomendasi Untuk Pemula Rekomendasi Platform Saham Yang Sudah Didaftar Dan Terdaftar Di OJK Dan Tentunya Diawasi Juga Ada Santara Teman-teman Dan Juga Bizer Nah Teman-teman Bisa Screenshot Halaman Ini Dan Mungkin Di Kemudian Hari Teman-teman Mau Scrolling Scrolling Atau Baca-baca Lebih Detail Silahkan Masuk Ke Websitenya Disitu Sudah Saya Cantumkan Untuk Websitenya Jadi Teman-teman Saat Ini Bisa Daftar Ketika Sudah Tahu Dan Dijadikan Peluang Ini Sumur Baru Teman-teman Apalagi Di masa Sulit Di masa Pandemi Saya Yakin Ini Bisa Merubah Teman-teman Khususnya Para UMKM Yang Akan Naik Kelas Ada Santara Dan Bizer Kita Lanjut Ke Cerita True Story Teman-teman Disini Saya Akan Memberikan True Story Yang Tentunya Mudah-mudahan Bisa Memotivasi Teman-teman Semuanya Oke Silahkan Disini Ialah Aab Abdullah Seorang Supir Taksi Aplikasi Yang Sukses Mengerti Saham Setiap Hari Ia Tidak Hanya Membelah Padat Ibu Kota Untuk Mencari Rupiah Tetapi Sekaligus Memantau Indeks Harga Saham Gapungan Alias IHSG Berawal Saat Mengumuri Taksi Konvensional Ia sering Mangkal Di kawasan Bursa Efek Indonesia Rasa penasaran Pun membuatnya Nekat Mengeluarkan 3 juta Rupiah Untuk Membeli Saham Singkat Singkat Saya Diminta E-mail Untuk Masukkan Terus Apa Namanya KTP Saya Akhirnya Saya Mendapatkan ID Untuk Bisa Masuk Ke Acara Yuna Bung Saham Singkat Cerita Begitu Sampai Kedalam Saya Bingung Begitu Di Dalam Kalau Istilah Saya Banyak Konter Konter Kalau Bahasa Keren Sekarang Blut Blut Ada Mandiri Sukuritas Panin Sukuritas BNI Sukuritas Saya Pikir Saya Harus Kemana Ini Dari Nilai 3 Juta Terus Berkembang Saya Trading Terus Mendapatkan Keuntungan Lagi Saya Top Up Lagi Saya Mendapatkan Keuntungan Lagi Sampai Saya Nilai Terakhir Ini Vot Purnia Saya Itu 180 Juta Tanpa Memandang Profesi Celan Nasabahnya Perusahaan Sekuritas Tempat Bertransaksi Yaitu Mandiri Sekuritas Memang Gencar Mengincar Investor Retail Nasabahnya Harus Bertransaksi Bertransaksinya Itu Dengan Bimbingan Kita Jadi Setiap Hari Kita Akan Kasih Tahu Saham-saham Apa yang Bisa Dibeli Saham-saham Apa yang Bisa Dijual Itu Kalau Setiap Hari Dibuka Aplikasi Mosnya Itu Akan Kelihatan Hari Ini Rekomendasi Kita Apa Pertarungan Itu Pernah Pernah Alami Pernah Saya Lalui Saham Itu Istilahnya Turun Nah Itu Saya Punya Pondasi Pondasi Saya Itu Jadi Kalau Merah Itu Hijau Itu Jual Merah Itu Tahan Jadi Selama Selama Waktu Saya Alami Itu Turun Di Portfolio Merah Saya Tidak Jual Saya Tahan Saja Kini Dari Keuntungannya Bertansaksi Saham AA Pemiliki Mobil Pribadi Untuk Mendukung Profesinya Sebagai Sopir Berbasis Aplikasi Ya Investasi Saham Kini Semakin Merakyat Hal Ini Terlihat Dengan Banyaknya Manager Investasi Yang Bahkan Membidik Banyak Kalangan Tanpa Melihat Background Prevesi Untuk Menambah Jumlah Nasabah Mereka Berinvestasi Di saham Masih Sertarikan Ya Merdeka Kompas TV Cakar Ya Teman-teman Itu Tadi Mengenai Cerita Bruce Story-nya Teman-teman Kenapa Itu Menjadi Penting Karena Yang Perlu Dipahami Teman-teman Di era Masa Sulit Apalagi Di era Puka Saat ini Kita Masuk Era Puka Era Puka Itu Apa Era Puka Itu Artinya Yang Kita Simplikasikan Ada Kata Terakhir Artinya Ambiguity Jadi Di era Yang Ketidak Pastian Saat ini Jadi Tentunya Teman-teman Harus Bisa-bisa Menangkap Peluang Dijadikan Peluang Ini Sumur Baru Atau Polam Ikan Baru Untuk Teman-teman Semuanya Nah Kita Akan Berlanjut Ke Saran Yang Kedua Teman-teman Nah Ini Bisa Teman-teman Mulai Coba Buat Dalam Skala Kecil Kerjasama Dengan Beberapa Funding Mesin Itu Juga Sebagai Contoh Smart Retail Yang Sederhana Sekarang Tapi Kedepan Teman-teman Perlu Dipahami Yang Disruption Era Itu Ada Yang Saya Contohkan Itu Giant Yang Sudah Sekarang Mungkin Teman-teman Juga Tahu Sudah Banyak Cabang Yang Belum Dikar Juga Nah Itu Bisnis Yang Memang Termakan Oleh Jangan Nah Kedepan Smart Retail Ini Akan Luar Biasa Dikembangkan Dimulai Dari Sekarang Bahkan Alibaba Di Cina Sendiri Sudah Mencoba Mengembangkan Jadi Teman-teman Belanja Di Supermarket Itu Tinggal Beli-beli Bayar Tidak Ada Penjaganya Sama Sekarang Nah Itulah Masa Depan Tapi Dimulai Dari 4.0 Atau Era Industri Sake Nah Ini Juga Saya Kasih Gambaran Funding Mesin Yang Memang Kalau Di Indonesia Sendiri Untuk Smart Retail Belum Dicoba Dikembangkan Nah Mungkin Teman-teman Disini Memang Ada Para Pelaku UKM Yang Punya Modal Luar Biasa Jadi Peluang Ini Bisa Rekan-rekan Tangkap Dan Rekan-rekan Kembangkan Juga Di masa Sekarang Untuk Masa Yang Akan Datang Kita Akan Lanjut Dan Ini Teman-teman Yang Terakhir Ini Adalah Industri Yang Lahir Karena Jamannya Digital Jamannya Yaitu 4.0 Yaitu Content Creator Ini Unik Teman-teman Karena Sadar Tidak Sadar Suka Tidak Suka Ini Sebenarnya Sudah Jadi Industri Teman-teman Kenapa Sekarang Kita Bisa Lihat Teman-teman Banyak Content Creator Yang Berfenghasilan Tidak Sedikit Bahkan Fantastis Teman-teman Mau Jadi Youtuber Ya Atau Mau Jadi Influencer Mau Jadi Streamer Gamer Atau Yang Lain Sebagainya Bahkan Yang Menjadikan Ini Seksi Saya Katakan Seksi Menarik Untuk Content Creator Para Artis Mulai Berbondong Membuat Channel Juga Teman-teman Di Youtube Karena Mereka Juga Ingin Mengincar AdSense Ya Karena Bagaimanapun Youtube Sendiri Bisa Dibilang Di era Digital Sekarang Itu Sangat-sangat Berpeluang Kalau Misalkan Teman-teman Mempunyai Ide Membuat Konten Yang Menarik Dan Memang Secara Segmen Pasar Banyak Disupai Oleh Masyarakat Itu Kenapa Enggak Why not Kita Kembangkan Itu Dan Bisa Menjadi Pemasukan Juga Untuk Teman-teman Nah Itu Persentasi Sederhana Saya Dan Kenapa Saya Mempersentasikan Tiga Saja Teman-teman Saya tahu Teman-teman Capek Ada yang Mungkin Pulang Kerja Pulang Usaha Dan Saya Harap Dari Learn And Share Malam Hari Ini Dari Informasi Yang Teman-teman Tangkap Tentunya Ini Dijadikan Peluang Oleh Teman-teman Dan Diimplementasikan Oleh Teman-teman Karena Bisnis Yang Baik Itu Tentunya Bisnis Yang Dijalankan Closing Statement Yang Akan Akan Saya Infokan Yaitu Kata Kunci Untuk Dapat Bertumbuh Di Masa Pandemi Ini Adalah Inovasi Motivasi Kreativitas Dan Doa Semoga Teman-teman Bisa Naik Kelas Sesuai Apa Yang Diharapkan Sekian Dari Saya Kurang Lebihnya Mohon Maaf Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Kembalikan Ke Kang Yusuf Silahkan Oke Terima kasih Kang Jaka Mungkin Acara Kita Pada saat Ini Cukup Sampai Di Sini Ya Kang Jaka Yes Sama-sama Kang Yusuf Thank you Dan Saya Ingatkan Jangan Lupa Untuk Subscribe Blorat TV Like Comment Video-videonya Dan Juga Ikuti Semua Media Sosial Yang Di Apa Namanya Media Sosial Dari Partai Golora Akhir Kalam Saya Ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sosial